Hai anakku suka sama ini kartu kamar teman-teman bilang bajunya cakep ya kayak kerja di rumah sakit suami bilang aku nulisnya terlalu lama jadi dibantu dia tulis sama dia teman-teman kita sudah bayar harganya 110 yen atau sekitar 220 ribuan ya kita naik ke atas dulu enggak nunggu papanya karena papanya lama banget ditunggu dari tadi enggak enggak dateng-dateng apa namanya nih anakku nih udah pup ya jadi tuh harus cepet-cepet papanya tuh lama banget mungkin habis parkir masih menikmati rokoknya mungkin dasar ya laki-laki itu tidak tahu anaknya sudah pantatnya sudah busuk ini eh ini ebusnya busa-busa salah lantai teman-teman ternyata masih lantai dua ini teman-teman akhirnya kita dapat kamar juga eh kok nggak bisa masuk sih teman-teman inilah kamarnya akhirnya dapat juga ya ini kamar mandi seperti ini ini harganya 110 teman-teman gimana menurut kalian worth it enggak tuh kamarnya seperti ini besar lumayan ya daripada waktu itu yang mertua aku tidur itu itu agak murah sih emang ya jadi enggak terlalu besar ya kalau yang ini lumayan besar teman-teman karena ada anak kecil ya aku jadi pesannya agak besaran dikit kita tutup biar enggak ada nyamuk tutup ya biar tidak kelihatan oleh tetangga nggak berlama-lama langsung aja aku cepet-cepet cuci itu busuk pantatnya sudah busuk sekali eh uh busuknya satu kamar jadi busuk baunya kenapa ya ini eh berak anak kecil tuh selalu busuk sekali baunya melekat di hidung Halo teman-teman selamat pagi jumpa lagi main di sini aku udah selesai nih eh kita pagi ini udah itu ya udah nggak nginep di sini kita sekarang aku nggak makan karena aku harus puasa dulu untuk dicek oh itu ya kalau apa namanya untuk apa namanya tuh eh apa sih hijen itu untuk cek kesehatan ya terus bikin pisah kita udah check out eh kita langsung aja on the way ke parkiran ya teman awal kita disini dulu itu tuh ngekosnya tuh di atas ini jadi kita dulu tuh disini lewatnya masuk kita dulu di lantai dua ya rumahnya lumayan bagus sih cuman sayangnya tuh dibawahnya tuh ada di bawah samping tuh ada orang jual barbecue ya kalau malem jadi sampahnya itu mengakibatkan kebanyak kecowak dan naik sampai ke ke atas rumah jadi aku enggak tahan akhirnya aku pindah rumah terus yang kedua tuh rumah di yang di sini tuh ada gambar cewek tuh kamu lihat teman-teman tuh ada gambar cewek kita dulu tinggalnya di sini tinggal pertamanya di lantai empat terus tinggal di lantai tiga hai 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 teman kontrakan yang kita dulu yang kita tinggali lantai tiga sama lantai empat masih kosong ya setelah kita tinggal masih belum ada yang kontrak ternyata ini juga udah mau pindah dulu tuh katanya di bawah nih yang jual furnitur wah ini udaranya sejuk banget aku sebenarnya suka di kota ini daripada di Tungkuan ya karena di Tungkuan itu banyak pabrik ya jadi udaranya enggak segar tidak seger disini disini tuh pagi-pagi udaranya seger banget sejuk kalau di sana tuh udaranya udah beda gitu baunya aku ada TK teman-teman aku dulu rencana tuh pengen anakku sekolah TK di sini aja gitu karena ada kesama kontrakan eh ternyata kita pindah ke provinsi lain teman-teman salah ah teman-teman nah inilah TK yang tadi tuh nah ini tuh dari pintu yang sebelah sini tuh ini tekanya aku suka TK ini karena aku kenal guru-gurunya semua dan gurunya itu baik-baik ya enggak ada berita kayak misalkan dia enggak baik sama anak atau gimana gitu enggak ada di sini tuh gurunya baik-baik semua dan mereka udah bertemanan sama aku udah dua tahun jadi aku tahu sifat-sifat gurunya di sini tuh mobil kita tuh Akita parkirin di sini teman-teman tuh kita parkir mobilnya ada disono sini ada parkiran mobil gratis ya tanpa di Bogut biaya jadi kita tapi enggak ada tutupannya teman-teman namanya juga gratis ya Gretong enggak ada buat duit jadi kalau kepanasan ya udah kepanasan aja kita parkir sebelah sini teman-teman tapi mungkin kemarin suamiku udah enggak kehabisan tempat kebahagia bisa tempat ya jadi parkirin yang di sebelah sini wah super sejuk banget udara di sini tuh aku suka banget di sini ada rumah yang terbengkalai nggak bisa diterusin itu biasanya tuh kayak dia itu kayak melanggar apa gitu jadi nggak bisa diterusin bangunan rumahnya semalah saya semuanya kau kan sih Senjau ni kungzie kalian tahu teman-teman ini sponsor apa yuk ngakak eh nyet seka dia mau makan ini nih itu jelly tadi aku beliin karena sebenarnya itu aku aku cuman mau kreseknya aja aku mau bungkus baju aku kemarin udah aku cuci belum kering banget itu terus alesan beli ini biar dapet plastik ya karena aku disana itu udah member mau makan ini bisa mau bisa mau mau kamu katanya terbiasa di kota ini teman-teman jadi tuh Kak nggak pengen ninggal sebenernya enak enak udaranya sejuk banget bikin aku nggak pengen ninggalin tempat ini karena aku udah terbiasa di tempat ini tinggal disini udah lama ya hehehe hehehe pop up pop up yaaah nggak mau di video teman-teman macet ya pagi tadi orang-orang berangkat kerja eh hehehe dia nggak mau di video teman-teman kita sudah sampai di tempat medical check up di sebelah sana itu ada stasiun baru ya teman-teman kereta cepat udah bisa digunakan kita langsung aja masuk ke dalam aduh diambil lagi darah nih setiap kali dulu kita selalu medical check up disini teman-teman tapi katanya hari ini tuh mereka udah gak kerjasama sama itu lagi apa namanya imigrasi waduh ternyata disana udah gak kerjasama lagi ya jadi kita sekarang langsung aja pergi tanya atau sekalian langsung aja ke rumah sakitnya aduh kenapa kok gak ada pemberitahuan begitu loh ya jadi ini pagi ini kan puasa tuh gak boleh makan gak boleh minum ya masalahnya tuh kalau nanti agak kesiangan takut bikin medical check up tuh gak boleh teman-teman kita sudah sampai rumah sakit ini ya kita mau medical check up disini rumah sakitnya lumayan besar teman-teman yang di belakang masih ada gedung tinggi banget tuh disana itu tempat nah tuh kalian lihat yang di belakang itu untuk kamar pasien ya kamar pasiennya banyak banget masuk ke ini di ini health management center kita masuk harusnya bisa ya disini bikin naik ke lantai 2 suami aku di bawah katanya susternya kok gak kamu temenin istrimu katanya dia udah bisa sendiri naik ke lantai 2 Bismillahirrahmanirrahim wah hari ini banyak banget nih yang mau di apa periksa 1,2,3,4,5,6,7,8 sampai ada pemeriksaan rambut buat narkotika ya drugs udah sampai bikin yang ini dulu ada di sebelah mana ya neike yenke oh di sebelah sini teman-teman neike yenke oh aku sekarang ke masih ada orang kita antri dulu aku periksa mata dulu teman-teman sudah jatau jatau changde sekarang ganti sebelah sini teman-teman sebelah kanan waike nyu kita lihat dulu ya teman-teman neike eh ini waike emang aku ada waike ya kan ya gak ada deh neike kita ke waike teman-teman di ahli luar apa sih nama bahasa Indonesia hehehe 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 arsan pa wik arsan pa coba ruangan sini teman-teman masih ada orang teman-teman aku nunggu dulu duduk dulu ya menunggu udah nunggu sekitar 20 menitan teman-teman teman-teman udah selesai sekarang kita ke sebelah sini ke sebelah kiri ya kata dokternya di sofa warna biru kata dokternya di sofa warna biru sebelah kiri x-ray kesini kah sekarang aku disuruh untuk ganti baju untuk x-ray ya teman-teman ya ganti baju untuk x-ray gak boleh pakai gak boleh pakai daleman katanya udah teman-teman pakai baju ini buat foto ronsen ya teman-teman udah selesai sekarang yang selanjutnya aku gak tau apa ini sekarang ganti baju lagi udah selesai ya beginilah repotnya bajunya cakep ya kayak kerja di rumah sakit teman-teman airnya selesai juga ganti baju aku lipat dulu dingin banget teman-teman pagi ini sebenarnya aku cuma aku pakai baju rajut ini setebel ini tuh masih dingin sebenarnya cuman karena sebentar lagi diambil darah di cek jadi aku gak mau pakai baju tebel-tebel terlalu ribet sebentar lagi ambil darah teman-teman kita pergi ke ko chang ke mulut ya mulut ada orang teman-teman kita tunggu dulu saya sekarang pergi ke erlingyao 201 kita langsung aja ternyata masih antri teman-teman kita tunggu dulu aku juga nanti diperiksa gini teman-teman masih menunggu ya teman-teman ini tuh Terima kasih telah menonton! 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 berendah belum makan lagi waduh teman-teman ini pul mata aku ini rasanya berkibar-kibar wuh anginnya besar sekali ya sudah sampai teman-teman Alhamdulillah tuh gedungnya di sini ini gedung baru teman-teman jadi dulu itu ada di tempat lama ya deket rumah aku yang ini lebih jauh dari rumah aku ya tempatnya lebih besar lebih big kayak mall di dalamnya nih super gede banget kita sekarang cari parkir 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 nih taksinya di sini teman-teman warnanya pink ya lihat ini daunnya warna hijaunya masih ijo seger ya karena ini masih spring jadi ini daun-daun baru tumbuh jadi warnanya cantik banget ya warnanya tuh ijo-ijo seger gitu ya ijo pupus ya kalau orang jauh bilang ijo pupus katanya ya tuh kita sekarang cari parkiran disini disana ada lagi teman-teman ternyata disini parkirannya udah full kita cari yang disini ini nih uh akhirnya urus surat-surat eh udah lega kalau urus surat-surat tuh disini luas sekali parkirannya masih luas tuh disana masih banyak tempat ya gue nama yun keima tuh nama yun ke teman-teman langitnya ini seperti ini ada awan putih-putih apakah baru aja ada pesawat lewat teman-teman langitnya cantik sekali disana aku melihat ada pesawat dengisya wah disana ada pesawat eh tuh cakep ya tuh teman-teman besar banget hai alhamdulillah min tuh wow besar sekali ya kan hai alhamdulillah min aduh bersin-bersin terus teman-teman karena agak dingin ya hehehe cakep banget lihat langitnya juga cakep banget hari ini tuh mendukung banget sama gedungnya yang cantik ya hehehe kita lihat disini apa sih Oh kayak taman kecil Hai astagfirullah ya Allah kok bersin terus ini jangan-jangan ini mau flu aku ini ya dingin banget soalnya kita udah masuk dalam gedung ya tuh gedungnya seperti ini super besar banget kita naik lift ya karena kita bawa baby care ya biar tidak refot langsung aja di lantai berapa ya waktu itu ya di lantai tiga kalau enggak salah V yang tersangka segera lapar ga lapar katanya 10 tло le bener lantai tiga temen-temen udah udah lama enggak kesini ya tuh kita udah ada di lantai tiga tuh Cyan abyan Ini view dari luar ya Dari luar kaca Cakep banget Super cakep ya Kita langsung aja tuh Ada disini imigrasinya Disini imigrasinya Lebih besar ya Daripada yang dulu itu teman-teman Hari ini Lumayan banyak orang ya Teman-teman ya Sekarang lagi isi data-data teman-teman Sedih banget Karena aku udah pernah bikin Visa di Kuangtung Jadi gak bisa urus Satu tahun teman-teman Katanya jadi harus ngurus baru lagi Cuman bisa bikin Setengah tahun Ya Nekan Tengah Semakin半nya Mereka Biaran-temen Tengah Mereka Tengah Sekarang lagi Tengah Yeah Tengah 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 suami bilang aku nulisnya terlalu lama jadi dibantu telah tulis sama dia dapat teman-teman nunggu teman-teman nunggu samiku bayar ya di bawah orang lagi nunggu teman-teman ini pemandangannya super cantik sekali tuh ini tuh pemandangan gunung ya teman-teman dari sini tuh kalian lihat cantik banget nah yang sebelah sini tuh pemandangan kota tuh gedung-gedung ya Hai ini di kotanya suami dicampur kita sudah sampai di lantai satu ya terus kita sekarang langsung aja ke tempat parkir ya tempat parkir mobil di belakang sono Halo teman-teman kalian bisa lihat aku bisa lihat aku di kaca ya tuh kewemuk banget teman-teman tuh kewemuk banget aku harus mulai diet ya teman-temannya gimana nih diet itu sangat susah sekali eh gedungnya cakep banget pinter banget ya yang bikin dan modelnya nih tadi mobil kita ada di sebelah belakang sana teman-teman kamu bisa lihat airplanes ituMiya MileuxWg María kamu bisa lihat速aval ini dari situasi kalian kalian bisa lihat